Didugarakannya menerima penganiayaan oleh sekuriti, puluhan ojek online menggeruduk sebuah gedung di Setiabudi, Jakarta Selatan, Prabu Siang. Akibat penganiayaan tersebut, pengemudi ojek online mengalami luka robek di kepala. Puluhan pemuli ojek online menggeruduk gedung Multivision Tower di Jalan Kuningan Mulia Setiabudi, Jakarta Selatan, Prabu Siang. Para pemuli ojek online ini berusaha masuk ke dalam gedung untuk bertemu pihak keamanan gedung. Peristiwa ini menyusul setelah adanya salah satu driver ojek online yang dianyaya oleh sekuriti gedung hingga menyapukan luka robek pada bagian kepala. Jadi salah satu rekan korban mengaku kejadian berawal saat korban salah masuk ke dalam gedung ketika hendak mengantar paket. Setelah ditegur, tiba-tiba korban dan pelaku terlibat cekcok hingga terjadi penganiayaan. Hari, supri ini, katanya gak terima, gak tahu sana jalan, tapi gimana kita gak tahu ya. Dijorok-jorokin, direnai dalam di sini. Budi sampai sana, sampai ke sana lagi, yang gojeknya, tiba-tiba dia bawa double stick, pulang belakang. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke kantor polsek setiap Budi. Namun masa ojol yang masih emosi sempat perusaha ke dalam mobil yang membawa pelaku. Hari, supri ini, katanya gak terima, gak tahu sana jalan, tapi gimana kita gak tahu ya. Dijorok-jorokin, direnai dalam di sini. Budi sampai sana, sampai ke sana lagi, yang gojeknya, tiba-tiba dia bawa double stick, pulang belakang. Kasus jugaan penganian pengembali ojol ini masih dalam pemeriksaan kepolisian. Dijakarta, Syafran Perdaus, Ainyus, melaporkan.